Dan berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati Kita akan mendengarkan pendapat akhir mini dari pemerintah terhadap kelima RUU Tentang pengesahan persetujuan kerja selama bidang pertahanan Dengan negara-negara yang kami telah sebutkan tadi Kami mohon kepada yang mewakili pemerintah Bapak Menteri Pertahanan Untuk menyampaikan pandangan akhir mini dari pemerintah Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan rahayum Yang saya hormati Dan saya banggakan Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Fiyada Hafid Para Wakil Ketua yang saya hormati Tentunya tadi Ibu Mutia berasal dari Partai Golkar Para Wakil Ketua Bapak Utut Adianto Bapak Utut Adianto Wakil Ketua dari fraksi PDIP yang saya hormati Bapak Sugiyono dari fraksi Gerindra Bapak Tuku Rifki Harsyah dari fraksi Demokrat Bapak Abdul Haris Almasyari dari fraksi PKS yang saya hormati Seluruh anggota Komisi 1 DPR RI Dari seluruh fraksi Yang hadir pada siang hari ini Yang saya hormati pula Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Saudara Supratma Andi Atas Wakil Menteri Luar Negeri Saudara Pahala Nugraha Mansyuri Wakil Menhan dan Jenderal TNI Pernahirawan Muhammad Herindra Yang saya hormati dan saya banggakan Tentunya kita memanjakan puji syukur Kadirat Tuhan Maha Besar Allah SWT kita masih diberi kesehatan Untuk hadir di ruang yang terhormat ini Di hadapan Komisi 1 DPR RI Yang membidangi pertahanan intelijensi luar negeri Bidang-bidang yang sangat menentukan Kedaulatan dan kehidupan berbangsa Alhamdulillah Kita telah Menuju ratifikasi penuh Rancangan undang-undang kerjasama pertahanan Dengan lima negara yang sangat penting bagi kita Republik India Republik Perancis Kedua negara adalah negara Yang memiliki Senjata nuklir Persatuan Emirat Arab Republik Federasi Brazil Kerajaan Kamboja Lima negara ini Adalah negara-negara yang Penting bagi kita Saya berterima kasih Atas kerja keras Komisi 1 Sehingga kita hari ini Bisa Menyelesaikan Pembahasan Tentang Kelima RU ini Sudah-sudah sekalian Situasi Dunia saat ini Dalam keadaan yang tidak Baik-baik saja Yang sebenarnya ada Adalah suatu Ketegangan Yang sangat-sangat runcing Di Belahan dunia yang masih jauh Tetapi sangat berpengaruh Seluruh dunia Bahkan Para pakar-pakar Pertahanan dan strategi dunia Mengatakan bahwa kita Sekarang berada Dalam kondisi yang Sangat mendekati Kemungkinan Pecahnya perang dunia ketiga Kita mengerti Kalau Pecah perang dunia ketiga Akan terjadi Perang Nuklir Alhamdulillah Tradisi Indonesia Adalah sebagai Negara non-block Yang tidak mengikuti Blok manapun Tradisi ini Kita pertahankan Namun Kalau terjadi Perang nuklir Di dunia Walaupun kita Tidak Terlibat Saya kira kita akan Merasakan dampaknya Yang sangat Sangat berat Terjadinya perang dunia kedua Terjadinya perang dunia Pertama pun Tidak diperkirakan Bahkan banyak Ahli pada saat itu Meremehkan Tapi sejarah menunjukkan Bahwa kalau ada Dua atau tiga kekuatan Yang ingin memaksakan Kehendaknya Perang itu Meletus Kita melihat sekarang Di Palestina Juga mendekati Suatu perang yang sangat Dahsyat Karena itulah Saya sebagai Menteri Pertahanan Mengucapkan terima kasih Kepada Komisi 1 Saya merasa Didukung Sepenuhnya Oleh Komisi 1 Saya terus-menerus Bertahun-tahun Saya peringatkan Seluruh bangsa Bahwa Indonesia harus kuat Untuk menjaga diri kita Karena kita memiliki Kekayaan alam yang sangat Luar biasa Walaupun Kebocoran Masih terus berjalan Dengan Sangat besar Tapi masih Kekayaan kita Luar biasa Dan kekayaan ini Menjadi inceran Bangsa-bangsa lain Karena itu Saya sangat menghargai Komisi 1 Yang berasal dari Berbeda-beda Fraksi yang berbeda-beda Tetapi Menempatkan kepentingan Bangsa dan Rakyat Selalu di atas Kita berbeda Latar belakang Kita berbeda Partai politik Tapi kita tidak boleh Lupa Bahwa kita semuanya Adalah anak-anak Indonesia Kita sebagai pemimpin Punya tanggung jawab Kepada rakyat Indonesia Karena itu Pada kesempatan ini Sekali lagi Saya juga Mengakui bahwa Renda kita Cita-cita kita Untuk memiliki pertahanan Yang sangat kuat Masih belum Tercapai Karena kita Mendahulukan Kesejahteraan Rakyat Pengeluaran Anggaran Pertahanan Kita Sebagai Perbandingan Terhadap Produksi Domestik Bruto kita PDB kita Salah satu Terendah Di kawasan Asia Tidak sampai 1% 0,89% Saya baru pulang Dari Manila Filipin saja Sekarang Sudah 1,8% Pengeluarannya Memang Pertahanan Sangat mahal Kita melihat Tetangga kita Singapura Pulau Sebesar Bogor Jumlah penduduknya Hanya 5 juta Mereka Bersedia Mengeluarkan Anggaran Pertahanan 3% Dari GDP Mereka Pulau Yang demikian Kecil Menilai Kemerdekaan Mereka Begitu penting Ini Saya kira Akan menjadi PR kita Bersama Kedepan Komisi Satu Yang akan Datang Saya yakin Juga akan Meneruskan Apa yang Sudah Sudah Rintis Kami Dari Kementerian Pertahanan Ingin mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kerjasama Walaupun Di awal-awal Cukup Menegangkan Tapi Saya kira Ini bagian Dari demokrasi Kita harus siap Untuk Menghadapi Wakil-wakil Rakyat Tetapi Kita juga Perlu Mengerti Bahwa Pertahanan Ini Terlalu penting Untuk Kita Bahas Secara Terbuka Untuk Itu Saya Ucapkan Permohon Maaf Saya Kepada Media Yang Sering Harus Menunggu Di luar Pada Saat Kita Membahas Tapi Ujungnya Pun Media Kita Pasti Tahu Hasil Pembahasan Kita Apapun Yang kita Bicara Pasti Bocor Tapi Saya Benar-benar Merasa Dukungan Penuh Dari Semua Fraksi Artinya Semua Kekuatan Politik Di Indonesia Menyadari Pentingnya Pertahanan Kita Kalau Kita Ingin Terus Berdolat Dan Merdeka Kita Harus Punya Pertahanan Kuat Tetapi Sekali Lagi Tetapi Sekali Lagi Kita Mengerti Dan sadar Bahwa Prioritas Pertama Kita Adalah Kesejahteraan Rakyat Kita Justru Rakyat Kita Yang Paling Lemah Dan Paling Miskin Ini Yang Harus Kita Bantu Secepat Mungkin Tidak Boleh Ada Rakyat Indonesia Yang Lapar Tidak Boleh Ada Anak-anak Indonesia Pemuda Pemuda Indonesia Yang Hidup Dalam Kesulitan Ini Kewajiban Kita Semua Karena Itu Pertahanan Kita Adalah Pertahanan Seluruh Rakyat Indonesia Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Lima Kerjasama Ini Sangat Penting Karena Negara-negara Tersebut Memiliki Peran Dan Teknologi Yang Cukup Baik Khusus Untuk Kamboja Sebagai Anggota Dari ASEAN Adalah Juga Kepentingan Kita Untuk Memelihara Dan Mendukung Kawan-kawan Kita Di ASEAN Supaya Mereka Juga Kuat Dan Mandiri Saya Kira Itu yang Ingin Saya Sampaikan Saya Juga Mohon Maaf Apabila Dalam Pekerjaan Saya Selama Lima Tahun Sebagai Menteri Pertahanan Ada Sesuatu Yang Mengecewakan Saudara-saudara Kalian Tetapi Saya Ingin Saudara-saudara Yakin Bahwa Niat Saya Semata-mata Adalah Untuk Menjaga Kepentingan Dan Kedaulatan Bangsa Indonesia Dengan Demikian Saya Mohon Diri Kepada Saudara-saudara Dan Saya Diberitahu Bahwa Ini Adalah Mungkin Rapat Terakhir Bagi Komisi Satu Dengan Kementerian Pertahanan Dengan Demikian Atas Nama Seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kami Mohon Diri Kami Mengucapkan Selamat Penghargaan Atas Pengabdian Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Dan Mudah-mudahan Kita terus Akan Bekerjasama Untuk Bangsa Dan Negara Kita Supaya Kita Bisa Mengarungi Masa-masa Yang mungkin Sulit Untuk Menjaga Keselamatan Bangsa Dan Rakyat Kita Tugas Yang lebih Besar Menunggu Kita Semua Terima Kasih Semoga Tuhan Yang Maha Besar Senantiasa Menyertai Bapak-bapak Ibu-ibu Dalam Pengabdian Bapak-bapak Ibu Kepada Negara Dan Bangsa Dan Semoga Indonesia Selalu Kuat Dan Jaya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bikin Shalom Om Santi Santi Satu Jadi terharu ya Tapi Izinkan kami Pak Menteri Pertahanan yang terhormat Bapak Presiden terpilih Untuk merayangkan sedikit saja Sebelum kita melakukan penandatangan